Terima kasih. Maka menurut anggota DPRD PPU, dengan adanya IKN Nusantara, masyarakat malah bertambah sengsara. Harga ganti rugi lahan sebagian warga untuk kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, Kaltim, dikeluhkan karena dinilai terlalu rendah. Bahkan ada warga yang terima uang ganti rugi ketika dibagi dengan total luasan lahannya, hanya dihargai sekitar Rp14.000 per meter. Kami minta ditinggau ulang, bila perlu tim appraisal itu yang dievaluasi, ungkap Sekretaris Komisi IDPRD PPU Sariman kepada Kompas.com, Kamis, 15 Juni 2023. Hal itu dialami salah satu warga di Desa Bumi Harapan. Dikutip tribunkaltim.co Dari Kompas.com, Sariman bilang warga itu punya lahan seluas 13.200 meter persegi terkena KIPKN dan dibebaskan pemerintah. Setelah dinilai tim appraisal, total uang yang diganti rugi atas lahan seluas itu senilai Rp190.384.111. Tim penilai tanah tidak merincikan harga per meter saat menyerahkan surat hasil penilaian ganti rugi lahan warga. Warga biasanya membagi sendiri total uang yang diterima dengan luas lahannya untuk dapat harga per meter. Coba kita hitung total uang Rp190.384.111 jika dibagi luas lahan 13.200 meter persegi dapatnya Rp14.423 per meter. Ini sangat tidak adil, Urai Sariman. Kompas.com menerima foto surat rincian harga ganti rugi lahan warga itu dari Sariman. Dalam surat itu tertera luas terkena KIPKN 13.200 meter persegi. Ada pun rincian ganti rugi. 1. Tanah Rp190.384.111. 2. BPHTB sebesar Rp6.519.206. 4. Sebesar Rp1.903.841. 4. Masa tunggu bunga deposit ban pemerintah Rp1.192.843. Total Rp200.000.000. Jumlah ini yang dinilai pergantian wajar oleh tim appraisal untuk diberikan ke warga pemilik tanah. Tapi, bagi Sariman itu tidak wajar. Menurutnya, nilai ganti rugi yang rendah ini akan bikin masyarakat tambah sengsara. Mereka tidak mampu lagi membeli lahan baru di sekitar RKN, apalagi seluas dengan lahan yang diberikan warga untuk KIPKN. Sebelumnya, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Negara, RKN, Alimudin juga meminta agar tim pengadaan tanah KIPKN segera mengkaji ulang atas kasus ini. Dia mengaku sudah menghubungi pihak-pihak terkait pengadaan tanah warga untuk kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, RKN, agar melakukan peninjauan ulang terhadap kasus tersebut. Menurutnya, meski tim appraisal, penilai, tanah punya otoritas penuh atas penilaian objek harga tanah yang hendak dibebaskan, namun warga juga tetap punya hak untuk mempertanyakan dasar penilaian. Kepala Badan Pertahanan Nasional, BPN, Penajam Pasar Utara, PPU, sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah KIPKN, Adik Chandra Wijaya belum merespon saat dikonfirmasi melalui panggilan telpon dan pesan singkat.